Oke, Profesor, Bu Eki, Bu Eki, Bu Eki. Iya, Pak. Oke, ketemu lagi ya. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat yang semua. Selamat datang di resike juga kuliah tamu. PPC. Sebelum kita mulai kegiatan kuliah pada siang hari ini, ada langkah abetnya kita dulu untuk semoga acara ini berjalan dengan lancar. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa saya serahkan ke Ibu Eki untuk memegang kendali. Silahkan, Ibu Eki. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Mohon maaf, saya belum bisa menyalakan video. Selamat datang kembali, Prof. Cucu, di acara kuliah tamu di UTS. Alhamdulillah, terima kasih telah meluangkan waktunya kembali untuk kami untuk belajar tentang Production Activity Control. Rekan-rekan dosen dan adik-adik mahasiswa semuanya kemarin sudah dijelaskan ya tentang Profesor Cucu dan materi yang akan dibawakan pada siang hari ini. Mungkin kita langsung saja ya ke materinya ya. Silahkan Prof, waktu dan tempat kami sediakan. Oke, terima kasih Ibu Eki, Pak Eksan, dan teman-teman dosen, serta adik-adik mahasiswa yang saya hormati. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Sebelumnya saya mohon maaf karena kemarin ada listrik padam di rumah. Sehingga kalau listrik padam itu biasanya kemudian koneksi internet jadi tidak bagus juga begitu. Sehingga terputus. Kemarin kalau nggak salah mati itu hampir setengah empat kurang lebihnya ya. Itu baru nyala sekitar jam empat lebih, seperempat lah. Sehingga kita, saya minta di reschedule ke Pak Eksan dan terima kasih sudah di reschedule hari ini. Oke, materi kita adalah perencanaan dan pengendalian produksi kembali. Khususnya nanti yang akan kita bahas agak rinci adalah di production activity control. Ini kemarin sudah saya sampaikan ya apa itu production planning and control. Ada dua term di situ yaitu production planning and production control. Atau perencanaan produksi dan pengendalian produksi. Production planning itu satu perencanaan produksi di mana pengambil keputusan dalam hal ini adalah tentu saja manajer produksi. Itu harus menjawab empat pertanyaan itu. Yang pertama what products are to be produced. Produk apa yang harus dibuat. Kemudian in what quantities. Berapa banyak jumlahnya setiap produk yang harus dibuat tadi. Kemudian kapan harus dibuat. Dan menggunakan sumber daya apa saja gitu. Sumber daya apa saja itu tentu saja ada raw material, ada mesin, ada operator dan seterusnya. Setiap produk yang harus dibuat itu butuh sumber daya, resources tersebut. Nah kemudian term yang kedua itu adalah pengendalian produksi atau production control. Kalau production control maka kita bicara di sini disebutkan apakah atau memeriksa ya atau menentukan apakah sumber daya yang diperlukan untuk mengeksekusi rencana tadi tersedia. Tersedia itu artinya mencukupi begitu ya. Tidak hanya tersedia tetapi juga mencukupi kapasitasnya. Nah kemudian ruang lingkup perencanaan pengendalian produksi itu biasanya juga masuk di dalamnya adalah pengendalian persediaan. Kemarin saya sudah menyampaikan kenapa persediaan itu harus dikendalikan. Karena persediaan itu pada dasarnya adalah modal gitu. Jadi setiap barang baik itu dalam bentuk raw material, work in process maupun finish good atau produk. Jadi yang kita simpan di gudang setiap itemnya itu punya nilai uang tertentu. Yang seharusnya dia kemudian berputar menghasilkan keuntungan. Tetapi karena disimpan maka dia menjadi tidak berputar gitu ya. Sehingga setiap item yang disimpan di gudang itu mendapatkan penalti. Ada dua biaya biasanya dikonsider atau dipertimbangkan yaitu biaya simpan dan biaya pesan. Ini di luar skop bahasan kita pada siang hari ini. Nah kemudian sistem perencanaan dan pengendalian produksi itu secara mainstream itu ada dua sistem yang kita kenal sebagai push system dan pull system. Push system itu adalah identik dengan MRP, material requirements planning. Sementara pull system itu just in time atau kita mengenalnya secara lebih luas sebagai Toyota Production System atau TPS. Apa yang membedakan kedua sistem ini seperti dilihat pada gambar ini. Bahwa pada MRP maka material planningnya itu dilakukan di setiap stage of production. Mulai dari awal, stage one sampai stage yang keempat. Stage yang keempat ini biasanya adalah perakitan. Kalau yang Toyota Production System atau just in time, maka perencanaan itu dilakukan di stage empat. Sementara stage yang sebelumnya itu nanti mengikuti banyaknya work in process atau barang setengah jadi yang digunakan pada tahap perakitan ini. Misalkan saya merakit sepeda ya, pada satu periode tertentu, saat tertentu misalnya ada seribu setang yang digunakan gitu ya. Maka itu akan memicu stage tiga untuk memproduksi setang itu sebanyak seribu juga. Di stage sebelumnya begitu juga. Itulah kenapa kemudian Toyota Production System ini disebut sebagai pool system, sistem tarik. Karena ini adalah, kalau ini kita anggap sebagai lokomotifnya, maka perencanaan itu dilakukan di stage empat. Sementara stage yang lain itu mengikuti kecepatan penggunaan komponen yang terjadi di stage empat. Sehingga dia ditarik. Kalau MRP tidak, MRP itu namanya saja material requirements planning. Yang direncanakan terlebih dahulu adalah materialnya di stage one. Kemudian stage two dan seterusnya begitu. Karena dia direncanakan mulai dari stage satu, maka dia didorong. Karena itu MRP identik juga dengan push system, disebutnya sebagai push system. Kita nanti akan concern dengan sistem MRP. Kita sampai di sini, yang kemarin terputus. Jadi ini adalah gambaran secara luas tentang atau menyeluruh begitu tentang perencanaan pengendalian produksi atau PPC. Apa yang men-trigger sebuah perusahaan melakukan perencanaan produksi? Yang men-trigger atau memicu perusahaan melakukan perencanaan produksi adalah sales atau permintaan. Nah di sini ada dua kategori sales, yang pertama adalah sales orders, yang kedua adalah sales forecast. Ini dua hal yang berbeda. Kalau sales orders itu adalah order yang sudah definitif. Atau permintaan atau sales yang sudah definitif, yang direncanakan akan dibuat pada periode berikutnya. Sementara sales forecast itu adalah sales atau permintaan yang direncanakan untuk dibuat, tetapi belum definitif. Sehingga sales forecast itu seperti namanya, ini adalah hasil peramalan perusahaan terhadap produk yang akan dibuatnya. Pada periode-periode ke depan berapa banyak produk yang harus dibuat pada setiap periodenya. Ini menggunakan, jadi peramalannya menggunakan data historis. Ini di luar skop kita untuk membahas secara rinci metode-metode peramalan. Tapi kalau yang mahasiswa semester lima, semester tujuh, pasti sudah sangat menguasai metode-metode forecasting. Nah, sales inilah yang memicu perusahaan kemudian untuk membuat rencana produksi. Nah, rencana produksi itu diawali dengan agregat planning di sini. Apa itu agregat planning? Jadi berdasarkan sales forecast tadi dan sales orders, perusahaan membuat perencanaan agregat. Namanya agregat. Agregat itu adalah menyeluruh begitu ya. Jadi kemarin saya memberikan contoh, misalkan Toyota memproduksi tiga jenis mobil gitu ya. Yang kecil itu Agia, yang menengah itu Avanza, yang besar itu Alphard misalkan. Katakanlah pada satu periode tertentu, itu diproduksi seribu Agia, lima ratus Avanza, dan tiga ratus Alphard. Nah, kita kemudian tidak bisa menjumlahkan ketiga item produk ini secara langsung. Saya kalau menjumlahkan secara langsung, seribu tambah lima ratus tambah tiga ratus, menjadi seribu delapan ratus unit. Tidak bisa untuk keperluan perencanaan dilakukan seperti itu. Kenapa? Karena jumlah resource yang diperlukan atau kebutuhan resource, sumber daya untuk menghasilkan tiga item produk ini berbeda. Sehingga kita perlu mempunyai satu-satuan yang sama di antara ketiga unit produk ini, sehingga kemudian kita bisa secara fair menjumlahkan ketiganya gitu. Contoh yang paling mudah adalah, apa satuan yang sama di antara ketiga produk ini. Misalkan waktu. Jadi waktu proses itu antara Agia, Avanza, dan Alphard, itu kan bisa dalam satuan yang sama, misalkan menit. Katakanlah untuk merakit satu mobil Agia misalkan, misalnya ya, itu sepuluh menit. Sehingga sepuluh kali seribu, itu seribu menit. Kemudian yang Avanza katakanlah 15 menit. 15 kali lima ratus, tujuh ribu lima ratus. Kemudian yang Alphard misalkan 20 menit. 20 kali tiga ratus. Berarti ada enam ribu menit. Sehingga kita bisa jumlahkan ketiga item produk tadi dengan satuan yang sama. Itu agregat planning. Nah luaran dari agregat planning nanti adalah master production schedule di sini. Jadwal induk produksi. Di mana jadwal induk produksi itu menyatakan rencana item produk yang akan dibuat pada setiap periode perencanaan. Misalkan ini Januari, Agia berapa? Avanza berapa? Alphard berapa? Februari, Agia berapa? Avanza berapa? Alphard berapa? Dan seterusnya gitu. Sampai akhir periode perencanaan. Katakanlah kalau satu tahun periode perencanaannya, maka kita punya rencana produksi final product atau final item dari Januari sampai Desember. Nah tetapi kita harus ingat bahwa master production schedule ini kita masih pada tahapan final product. Belum sampai ke tingkat komponen. Nah paragi raw material gitu. Nah sehingga kemudian rencana tadi master yang dalam bentuk jadwal induk produksi atau master production schedule ini harus dibuat lebih rinci supaya perusahaan tahu berapa kebutuhan komponennya, berapa kebutuhan materialnya. Itulah kemudian MPS ini atau master production schedule atau jadwal induk produksi ini menjadi input untuk proses perencanaan yang lebih detail yang kita sebut sebagai material requirements planning atau MRP. Nah MRP ini ada beberapa input. Kalau saya sampaikan ke mahasiswa TI, ini harus hafal. Apa input dan outputnya MRP? Saudara bisa lihat di sini, kita bisa identifikasi input untuk proses penghitungan kebutuhan material atau komponen itu ada tiga paling tidak. Satu tadi MPS, yang kedua adalah produk desain. Produk desain ini nantinya untuk kebutuhan MRP dalam bentuk build of material. Build of material itu menyatakan hirarki produk akhir. Hirarki produk mulai dari final product sampai ke tingkat materialnya. Jadi misalkan kalau mobil, maka dia bisa kita breakdown menjadi beberapa suprakitan. Ada sistem engine-nya, ada electrical-nya, ada elektronik-nya, ada suspensinya, ada sistem penggeraknya, dan seterusnya. Kemudian sistem penggerak misalkan itu bisa kita rincikan lagi ke level yang lebih rendah sampai ke tingkat komponen, komponen nanti ke material. Sehingga kalau ada perubahan desain terhadap produk, maka itu akan mempengaruhi kebutuhan materialnya. Nah kemudian yang berikutnya adalah inventory records. Ini menjadi input yang ketiga. Kenapa kita harus melihat persediaan atau on-hand inventory, persediaan yang dimiliki? Karena material requirements planning ini nanti akan menentukan berapa banyak yang diproduksi. Sehingga katakanlah direncanakan pada periode Februari misalnya, itu kebutuhan velg misalnya, velgnya Avanza itu katakanlah 1.500 pada bulan Februari. Kita harus melihat kemudian berapa banyak persediaan velg untuk Avanza ini. Katakanlah kita punya 500, sehingga nanti tidak kita produksi 1.500, tetapi 1.500 dikurangi dengan 500 persediaan yang kita miliki. Sehingga pada periode Februari itu hanya kita produksi 1.000 saja. Yang 500 kita penuhi dari persediaan atau dari gudang. Itu MRP. Kemudian di sini ada capacity planning. MRP ini kemudian setelah selesai dihitung kebutuhan materialnya, kemudian juga sudah diketahui kapan secara rinci, kapan produk itu harus dibuat, maka atau komponen itu harus dibuat, kapan material dipesan, kapan material harus datang, dan seterusnya, maka MRP ini harus divalidasi untuk memeriksa atau mengecek apakah kapasitas yang diperlukan untuk merealisasikan rencana produksi tadi sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Ini skupnya di capacity planning. Aktivitas perencanaannya disebut sebagai capacity requirement planning atau CRP. Di mana CRP ini tadi sekali lagi memeriksa atau mengecek apakah kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan mencukupi untuk merealisasikan rencana kebutuhan materialnya. Kalau tidak mencukupi maka ada beberapa opsi, bisa outsourcing, bisa memindahkan beban produksi pada peak period keperiode di mana beban kerjanya rendah. Itu antara lain remedial, jalan keluar yang bisa dilakukan kalau misalkan pada satu atau beberapa periode kapasitas produksinya tidak mencukupi untuk menghasilkan atau merealisasikan rencana produksi yang sudah dibuat. Itu inputnya MRP. Jadi sekali lagi ini anak TI harus apal. Inputnya MRP itu satu master production schedule atau jadwal induk produksi, yang kedua bill of material, yang ketiga adalah inventory records. Nah outputnya ada dua. Outputnya itu nanti yang pertama itu diberikan kepada purchasing department. Purchasing department. Untuk kemudian purchasing department tahu kapan raw material harus dipesan, kapan raw material itu harus datang. Nah yang kedua outputnya itu ke shop floor control, ke pabrik perusahaan sendiri. Untuk kemudian pabrik tahu kapan komponen A harus dibuat, kapan komponen A harus selesai. Kapan komponen B harus dibuat, kapan komponen B harus selesai. Nah secara umum output yang keluar ke purchasing department dari MRP tadi, ini disebut sebagai purchase order atau PO, sedangkan yang keluarannya ke shop floor control kita sebut sebagai work orders. Jadi outputnya dua, purchase order dan work orders. Nah pertanyaannya sekarang, production activity control itu ada di mana? Nah gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, ada tiga tahapan di sini ya, aggregate production planning stage, kemudian detail planning stage, dan purchasing and shop floor control stage. Sehingga dari sini kita tahu bahwa perencanaan produksi itu berakhir di MRP. dan luarannya. Begitu MRP dapat, apa selesai dilakukan, kemudian tadi PO dan work ordernya juga sudah tahu kapan harus dimulai dibuat atau kapan harus mulai dipesan dan seterusnya, maka fungsi perencanaan produksi sudah selesai sampai di situ. Berikutnya kemudian masuk ke production activity control. Production activity control itu nanti berkaitan dengan misalkan bagaimana perusahaan menjadwalkan produksinya, bagaimana perusahaan mengurutkan proses produksinya, dan seterusnya. Nanti secara agak rinci akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Nanti kalau ada pertanyaan di tengah saya menyampaikan materi, silakan saja. Boleh di, apa isilah ya, boleh disela begitu ya. Oke, next. Nah ini adalah hal yang sama sebenarnya dengan slide sebelumnya, tetapi ini agak lebih rinci gitu ya. Nah di sini ada, ini lebih kepada production activity controlnya. Di sini ada tadi terkait dengan penjadwalan ya, order scheduling, order release gitu, kemudian order progress. Nah di sini ada dispatching dan seterusnya. Nah ada dua perbedaan begitu, aktivitasnya ya, tadi kembali ke sini, yang agregat planning, agregat production planning, dan detail planning, ini pelaksananya disebut sebagai planner, production planner. Sementara kalau sudah masuk ke software control, maka kita menyebutnya tidak lagi planner, tetapi dispatcher, dispatch. Dispatch itu orang yang kemudian mengeksekusi gitu, mengeksekusi rencana yang sudah dibuat. Dispatcher, karena itu di sini ada istilah dispatch. Dispatch, mana yang mengurutkan, mana yang didahulukan, mana yang kemudian, dan seterusnya. Nah ini adalah secara lebih rinci proses di dalam MRP. Tadi inputnya ada tiga, inventory status record, kemudian master production schedule, dan product structure atau build of material. Nah proses di dalam MRP sendiri itu ada empat. Yang pertama itu explosion, yang kedua netting, yang keempat offsetting, yang keempat plot sizing, dan yang kelima nanti adalah pada akhirnya kita dapatkan net requirements atau kebutuhan bersih terhadap raw material atau komponen yang diperlukan untuk menghasilkan produk akhir. Outputnya tadi sudah disebut, ada purchase orders dan work orders. Nah ini adalah salah satu tipikal bentuk build of materials. Jadi ini contoh yang saya ambil dari bukunya Fogarty. Jadi ada beberapa level, karena itu kita sebut sebenarnya build of materials ini adalah hirarki produk. Mulai dari final product ke sub-assembly atau sub-rakitan, ke rakitan sampai ke tingkat komponen bahkan nanti material. Ini adalah contoh lampu, ini adalah final product-nya. Final product di dalam build of material, levelnya adalah level 0, level tertinggi di dalam build of material. Nah lamp ini terdiri dari tiga sub-rakitan. Ada base assembly, ada sheet, ada socket assembly. Jadi base assembly itu apa namanya, sub-rakitan yang menjadi basis utama dari perakitan nantinya. Kalau sheet ini tutup, tutup semacam kerudung begitu lah untuk lampunya. Kemudian socket ini yang terkait dengan electronics-nya. Nah level yang ini kita sebut sebagai level 1. Nah di bawah level 1 ada level 2. Ini komponen. Jadi misalkan base assembly itu butuh shaft, butuh plate, butuh hub, butuh screws untuk menghasilkan satu base assembly. Untuk socket misalkan, maka kita butuh holder, butuh socket-nya sendiri, dan wiring assembly. Kemudian di level yang paling bawah, ini adalah raw materialnya. Shaft misalkan, itu kita hasilkan dari raw material tubing. Tubing itu pipa. Kemudian kalau wiring assembly, itu kita butuh wire, kabel, dan juga terminal, penghubung. Jadi ini adalah typical bentuk build of material. Nah kemudian proses yang pertama tadi, kita melakukan explosion di dalam MRP. Bagaimana cara melakukannya? Misalnya level 0, item namenya tadi adalah lamp assembly. Gross requirements-nya 25. Gross requirements itu kebutuhan kotornya sebelum dikurangi dengan persediaan. persediaan. Katakanlah ini persediaannya 0, inventory-nya 0 untuk lamp assembly. Sehingga ini maksudnya adalah bahwa pada misalkan Februari 2021 dibuat, akan dibuat 25 lampu. Akan diproduksi 25 lamp assembly. Nah kemudian kita bisa menghitung kebutuhan subrakitan dan komponen pada level-level di bawah level 0 tadi. Di level 1 misalkan, tadi ada base assembly. Kalau untuk satu lamp assembly kita butuh satu base assembly, maka 25 lamp assembly akan membutuhkan 25 base assembly juga. Nah kemudian di level yang lebih rendah, di level kedua, itu misalkan shade. Katakanlah untuk satu base assembly kita butuh dua shade misalkan. Maka kebutuhan shade-nya kita tahu. Dua kali 25, ini menjadi 50 misalnya. Kemudian untuk membuat satu base assembly kita butuh soket assembly sebanyak satu misalkan. Maka kebutuhan soket assembly-nya adalah satu kali 25. Tubingnya kemudian mengikuti. Mengikuti shaft, tadi karena tubing itu di bawah shaft. Katakanlah untuk membuat satu shaft, kita butuh empat tubing misalkan. Maka kebutuhan tubingnya adalah empat kali 25 di sini, menjadi 100. Nah itu yang kita sebut sebagai explosion. Bagaimana kita bisa menghitung atau menentukan gross requirements atau kebutuhan kotor dari setiap level yang ada di build of material. Oke, itu kita sebut sebagai explosion. Nah kemudian proses yang kedua setelah explosion itu adalah netting. Netting artinya bahwa berdasarkan gross requirements tadi, kita harus tentukan berapa kebutuhan bersihnya. Netting. Artinya apa? Kita memperhitungkan yang ada di persediaan atau yang ada di gudang. Nah ini contoh, ada order yang diterima sebanyak 25 buah untuk final assembly-nya. Build of material level 0-nya 25. Kemudian kita lihat ada persediaan, on hand position. Lampunya kita punya tiga, base assembly-nya tujuh di gudang, sub-nya empat, tubing-nya 16 feet. Nah kemudian lampunya kita bisa hitung berapa net requirements-nya. Gross requirement-nya tadi 25. Kemudian kita lihat di gudang ada tiga. Sehingga pada periode ini kita tidak buat 25 tetapi 25 dikurangi tiga, hasilnya 22. Oke, nah kemudian berdasarkan ini kita hitung base assembly-nya kebutuhannya berapa. Di sini base assembly untuk satu lampu butuh satu. Yang di dalam kurung ini menyatakan, biasanya disebut sebagai parent. Satu lampu membutuhkan satu base assembly. Sehingga kalau rencana akan dibuat 22 buah lampu, maka gross requirements untuk base assembly itu juga sama, 22. Kemudian kita lihat gudang, oh di gudang ada tujuh. Berarti pada periode ini akan dibuat 22 dikurangi tujuh. Hasilnya adalah 15. Oke, nah kemudian base assembly tadi butuh shaft. Di mana untuk menghasilkan satu base assembly butuh satu shaft. Sehingga gross requirements-nya ya 1 x 15. Kita lihat di gudang, oh pada periode ini ada 4 unit. Sehingga net requirements-nya 15 dikurangi 4 menjadi 11. Oke, nah untuk membuat satu shaft kita butuh 2 tubing di sini. Sehingga berapa gross requirements tubing, ya 2 x net requirement-nya shaft. Jadi 22. Kita cek kemudian, oh tubing-nya di gudang kita punya 16 feet. Sehingga pada periode sekarang, atau periode yang direncanakan akan dibuat ini, net requirements-nya adalah 22 dikurangi 16. Hasilnya adalah 6. Nah ini kita sebut sebagai proses netting. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, tidak ada. Oke, nanti pertanyaannya disimpan di sesi akhir ya. Nah setelah itu kemudian, di tahap yang ketiga, kita melakukan lead time of setting. Apa itu lead time of setting? Lead time of setting adalah proses penggeseran, periode kebutuhan setiap item yang ada di build of material, sesuai dengan lead timenya masing-masing. Oke, misalnya nih, misalnya ini tadi ya, ini tadi misalkan. Oke, net requirement-nya disini 15 untuk base assembly. Ini misalkan di periode ketiga ini. Periode ketiga atau bulan, kalau bulan Januari, Februari, Maret ya. Bulan Maret net requirement untuk base assembly adalah 15. Untuk menghasilkan base assembly sebanyak 15 ini, misalkan butuh waktu satu minggu. Sehingga harus dilakukan penggeseran periode kebutuhannya. Kebutuhannya, bukan satu minggu ya, satu bulan misalnya. Karena tadi periodenya bulan ya. Sehingga kita geser kemudian untuk kita tahu kapan pesanan itu harus dirilis. Kapan base assembly itu yang 15 di bulan Maret tadi harus dimulai dibuat. Sehingga pada periode Maret itu 15 itu sudah tersedia di situ. Nah, itu kita sebut sebagai lead time of setting. Penggeseran periode. Sehingga kalau lead timenya tadi satu bulan, maka nanti mulai dibuat base assembly itu pada bulan Februari. Sehingga pada bulan Maret nanti kelima belasnya itu sudah siap untuk dirakit bersama sub-rakitan yang lain menjadi lampu. Dan itu kita lakukan di setiap level build of material. Nah, itu kita sebut sebagai lead time of setting. Sehingga kalau misalkan ini ya, misalkan lampu itu lead timenya dua bulan. Katakanlah sekarang bulan November ya. Bulan November ada kebutuhan sekian banyak lampu. Maka di sini lead timenya dua bulan. Satu, dua. Maka kebutuhan di bulan November tadi itu harus mulai dibuat pada bulan, mundur dua bulan berarti November, Oktober, September. September harus sudah dirilis di sini. Harus sudah mulai dibuat. Nah, sementara lampu itu butuh base. Base itu di sini lead timenya satu bulan. Sehingga base itu nanti harus dirilis atau harus mulai dibuat, mundur lagi satu bulan. Kalau September berarti Agustus base itu harus mulai dibuat. supaya nanti pada saat dibutuhkan untuk merakit lampu, mulai merakit lampu di bulan September di sini, sudah siap. Sementara base itu butuh shaft. Shaft ini lead timenya dua bulan. Sehingga dia mundur dua bulan lagi, Juni. Shaft itu harus dirilis. Harus mulai dibuat. Sementara shaft butuh tubing. Katakanlah tubingnya dibeli. dari supplier. Lead timenya berapa? Empat bulan. Sehingga kalau di sini Juni, berarti mundur Mei, April, Maret, Februari. Sehingga Februari itu sudah harus mulai dipesan. Sehingga dari sini kita tahu bahwa untuk kebutuhan lampu di bulan November, itu raw materialnya harus mulai dipesan, dipesan, di bulan Februari. Itu lead time of setting. Penggeseran periode perencanaan karena adanya lead time. Ini contoh. Contoh matrix atau tabelnya MRP. Kita lihat satu-satunya. Di sini ada periode. Ini adalah periode perencanaan. Satu, dua, tiga, dan seterusnya. Periode bisa mingguan atau bulanan. Katakanlah ini mingguan. Minggu pertama, kedua, dan seterusnya. Sampai minggu ke-10. Ini adalah item P1. Kalau di lampu tadi ini adalah item LEM. Gross requirements-nya kita peroleh dari MPS. Master Production Schedule. Jadi kan MPS tadi pada level final product. Ini final product-nya kita sebut P1. Kalau dalam contoh build-off material kita tadi, maka ini adalah LEM. LEM direncanakan untuk dibuat pada periode ke-8 sebanyak 50, pada periode ke-975, pada periode ke-10 sebanyak 100. Kemudian di sini ada gross requirements. Gross requirements kita peroleh langsung dari Master Production Schedule. Kemudian di sini ada Schedule Receipt. Ada Schedule Receipt. Apa itu Schedule Receipt? Schedule Receipt adalah item yang akan atau dijadwalkan untuk diterima pada periode perencanaan, tetapi mulai pemesanannya itu sebelum periode perencanaan. Jadi misalkan begini, katakanlah untuk produk P1 ini, itu katakanlah lead timenya dua minggu. Nah, kan ada yang sudah dipesan atau sudah mulai dibuat sebelum periode satu. Jadi kalau ini misalkan Januari 2020, eh sorry, Januari 2021 sekarang misalkan, maka ada produk yang dipesan atau yang mulai dibuat, itu di Desember 2020 itu di Desember 2020. Katakanlah kita merencanakannya per tahun, Januari sampai Desember 2020 kita sudah buat rencananya. Nah, kita kemudian akan membuat rencana yang Januari sampai Desember 2021. Katakanlah sekarang Desember 2020. Maka ada produk-produk atau item yang sedang ongoing dikerjakan. Oke, seperti tadi contohnya, LEM, ini P1 ya, itu di bulan Desember ini ada yang sudah dibuat. Katakanlah lead timenya dua bulan. Sehingga kemudian dia akan selesai di bulan kedua pada periode perencanaan tahun 2021. Nah, itu kita sebut sebagai Schedule Resip. Jadi produk yang rencananya akan kita terima pada periode perencanaan, sementara rilisnya atau mulai dibuatnya itu sebelum periode perencanaan itu dimulai. Itu Schedule Resip. Kemudian on hand, ini adalah persediaan yang kita memiliki di gudang. Kemudian net requirements adalah kebutuhan bersihnya. Hasil dari gross requirement dikurangi dengan Schedule Resip, dikurangi dengan on hand. Nah, karena Schedule Resip dan on hand-nya di sini 0, maka kita bisa langsung turun ini. Net requirements menjadi, sorry, gross requirements menjadi net requirement. Hingga sama. Net requirements di bulan 8, 9, 10, masing-masing adalah 50, 75, 100. Nah, setelah netting tadi kan lead time of setting. Nah, di sini net requirements-nya di bulan ke-8 itu 50. Tetapi untuk menghasilkan 50 ini, kita butuh waktu satu minggu. Sehingga kita offset, kita geser di sini. Sehingga di sini adalah plan order rilisnya itu di bulan ke-7. Sehingga pada bulan ke-8 nanti pada saat dia diperlukan, dia sudah siap. Nah, kemudian sub-assembly S2. Kalau di build of material kita, contoh lampu tadi, itu adalah apa namanya? Apa namanya? Lupa saya. Ya, base assembly ya, misalkan ini ya. Base assembly. Base assembly. Misalkan ini base assembly. Nah, misalkan di sini ya, kalau contoh yang di sini. Satu produk P1 atau satu lampu itu butuh base assembly sebanyak 2. Sehingga kita kalikan 2. Sehingga pada periode ke-7 itu butuh sub-assembly S2 100, di periode ke-8 150, di periode ke-9 200. Nah, kemudian kita lihat ada schedule resip atau on-hand inventory-nya. Karena tidak ada, maka cross requirement bisa kita langsung turunkan menjadi net requirement. Kemudian dilakukan sama, dilakukan lead time of setting sebesar satu periode. Sehingga kita geser ke depan 100, ke depan 150, ke depan 200. Nah, kemudian berikutnya, di level yang berikutnya, komponen C4. Nah, ini kita lihat bahwa untuk menghasilkan satu sub-assembly S2, kita butuh dua unit C4. Sehingga kita kalikan dua ini, plan order release di sub-assembly S2. Sehingga di sini menjadi 200, di sini 300, di sini 400. Karena tidak ada schedule resip dan on-hand, maka gross requirements-nya bisa kita langsung turunkan menjadi net requirements. Nah, kemudian kita lakukan lead time of setting. Lead timenya berapa? Di sini lead timenya dua periode. Sehingga kalau dia dibutuhkan di periode 6 sebanyak 200, maka kita geser dua periode ke depan. Sehingga dia harus mulai dikerjakan pada periode ke-4. Yang 300 juga begitu, dia harus mulai dikerjakan pada periode ke-5. Sedangkan yang 400, dia harus mulai dikerjakan pada periode ke-6. Oke, nah kemudian kita hitung raw material untuk menghasilkan C4. Kita butuh nama raw materialnya M4. Untuk menghasilkan komponen C4, kita butuh satu raw material M4. Sehingga ini kali 1, 200. Ini kali 1, 300. Ini kali 1, 400. Nah, di sini ada on-hand inventory. On-hand inventory 50, dia tidak digunakan sampai periode ke-4. Sehingga pada periode ke-4, itu net request kita menghitung kebutuhan materialnya. Oke, setelah ini kita masih membahas tentang perencanaan produksi ya, MRP. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai lot sizing method. Atau metode penentuan ukuran lot. Tadi kan kalau di sini, kalau di sini tadi net requirements-nya 100. Kemudian di sini net requirements-nya 150. Nah, artinya apa? Bahwa ukuran lotnya pada kasus ini sesuai dengan kebutuhan rates-nya. Sementara pada kasus-kasus yang lain barangkali tidak seperti itu. Ada ukuran lot tertentu yang kemudian memberikan biaya yang lebih hemat atau lebih kecil dibandingkan dengan yang ada di sini, di contoh ini. Nah, itulah yang kita sebut sebagai lot sizing. Nah, metode lot sizing ini, kalau di bukunya Fogarty, itu ada lima metode. Yang pertama kita sebut sebagai lot for lot, disimpulkan dengan L4L, L4L. Kemudian least unit cost, kita singkat dengan LUC. Kemudian least total cost, kita singkat dengan LTC. Kemudian part period balancing, B-nya hilang, sorry. Itu menjadi, kita singkat dengan PPB. Dan period order quantity, kita singkat dengan POG. Oke, kita lihat satu-satu lot sizing method. Nah, ini adalah yang pertama, lot for lot. Lot for lot menganggap atau berasumsi bahwa order itu dapat dilakukan pada, dengan jumlah berapapun. Jadi misalkan net requirements-nya 30, ya kita buat 30. Net requirements-nya 8, ya kita buat 8. Assuming that orders can be for any quantity, then ordering exact quantity that is actually needed. Nah, itu asumsi lot for lot. Jadi berapapun yang dibutuhkan, itu bisa diproduksi. Itu lot for lot. Ini contohnya. Jadi contoh yang di depan tadi, itu juga lot for lot. Nah, ini kan ada plan order release, ya. Ini 9, 17, 8, 10, dan seterusnya. Ini adalah lot for lot. Jadi di sini kan butuh 9, maka dia dibuat juga 9. Di sini butuh 17, dibuat 17. Di sini butuh 8, dibuat 8, dan seterusnya. Itu lot for lot. Lead timenya 2 minggu. Oke. Itu metode yang paling sederhana. Tetapi terkadang, asumsi seperti ini tidak bisa dijalankan. Atau tidak bisa dinyatakan, gitu. Kenapa? Karena misalkan, misalkan ini ya, misalkan 17, misalkan. Daripada produksi 17, mending produksi 20, gitu. Kenapa? Biayanya lebih murah, misalnya. Kalau kita, biasanya kan, kalau kita produksi lebih banyak, itu ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan kemudian pemesanan dengan jumlah yang lebih besar itu biayanya lebih murah dibandingkan dengan kita pesan dengan jumlah yang lebih sedikit. Sehingga di sini misalkan tadi ya 17. Jangan produksi 17 dong, atau jangan pesan 17. Pesan saja 20, misalkan. Atau katakanlah misalkan yang 9 ini ya. 9 ini katakanlah 2. Wah, nanggung sekali 2, gitu ya. Mending kita pesan 5, misalkan. Tentu saja dengan konsekuensi ada biaya simpan nantinya. Nah, itu yang menyebabkan kemudian ada metode-metode yang lain selain lot for lot. Atau ada kondisi-kondisi di mana asumsi lot for lot tadi yang orders can be for any quantity itu tidak bisa dipenuhi. Nah, yang kedua metodenya adalah least unit cost. Least unit cost. Nah, ini lead timenya 2 minggu atau 2 periode. Lot sizing-nya least unit cost. Nah, caranya bagaimana? Nah, nantinya kita bandingkan biaya simpan dan biaya setup per unitnya. Jadi, nanti kita buat beberapa skenario gitu ya. Jadi, misalnya ini. Saudara bisa lihat yang tabel yang ada di bawah ya. Periode 1, number ordered-nya berapa? 12. Number ordered itu dari sini ya. dari gross requirements. Dari gross requirements itu 12. Setup cost-nya katakanlah 5,75. Setup cost itu apa? Setup cost itu adalah biaya yang diperlukan untuk mempersiapkan produksi atau proses manufaktur sebanyak jumlah yang dibuat gitu. Persiapan itu bisa dalam bentuk penggantian tools, penggantian cetakan, dan seterusnya begitu. Atau pemanasan alat, dan seterusnya begitu. Kalau kita misalkan mau yang mudah ya, tidak produk manufaktur lah. Saya mau membuat roti gitu. Itu kan ada masa persiapannya. Oven harus dipanaskan. Itu setup. Dan setiap setup itu ada biayanya. Selain waktu. Atau waktu bisa dikonversi kemudian ke dalam bentuk biaya. Nah, ini misalkan ya kita buat skenario. Skenario pertama, itu di periode 1. Itu number ordered-nya 12. Kita rencananya akan mengorder 12. Kemudian setup cost-nya 5,75. Carrying cost-nya 0. Kenapa 0? Karena ya periode 1 itu akan digunakan di periode 1, sehingga tidak ada biaya simpannya. Sehingga total cost-nya, ini adalah penjumlahan dari setup cost dan carrying cost, 5,75 plus 0 menjadi 5,75. Nah, cost per unit-nya dihitung dari total cost dibagi dengan number ordered. Number ordered-nya 12, sehingga 5,75 dibagi 12 itu menjadi 0,479. Nah, bagaimana kemudian kalau periode 1 dan periode 2 itu saya order di periode 1? Sehingga nanti ada sebanyak yang direncanakan, digunakan di periode 2 itu disimpan. Nah, pada skenario seperti itu, maka ada di baris yang kedua ini, 1 sampai 2. Number ordered-nya berapa? 12 plus 15. Hasilnya 27. Setup cost-nya sama, 5,75. Nah, carrying cost-nya berapa? Dari 27 yang dipesan di periode 1 tadi, hanya 15 yang disimpan, 15 unit yang disimpan. Karena dia dipesan di periode 1, nanti digunakan di periode 2. Sehingga biaya simpannya adalah 0,05 per unit-nya. Sehingga total biaya carrying cost-nya adalah 15 x 0,05, hasilnya 0,75. 0,75 ditambah 5,75 hasilnya 6,5. 6,5 kita bagi 27, sehingga cost per unit-nya adalah 0,24. Nah, next. Bagaimana kemudian kalau periode 1, 2, 3, saya pesan di periode 1? Sehingga kita jumlakan 12 plus 15 plus 9, hasilnya 36. Setup cost-nya sama, kemudian pembebanan carrying cost-nya berbeda. Kenapa? Karena yang 15 unit itu hanya disimpan 1 periode, sementara yang 9 unit disimpan sebanyak 2 periode. Sehingga 15 ini kita kalikan 0,05, yang 9 kita kalikan 0,05 x 2 periode. Atau 0,1 ya totalnya. Sehingga total carrying cost-nya 1,65. 1,65 tambah 5,75 hasilnya 7,4, dibagi 36, hasilnya 0,205. Saudara lihat bahwa semakin banyak kita memesan jumlah produknya melibatkan beberapa periode secara bersamaan, biayanya semakin menurun. 0,479 turun menjadi 0,24, turun menjadi 0,205. Nah, berikutnya, bagaimana kalau kemudian 4 periode saya pesan di periode 1? Totalnya 12 plus 15 plus 36 plus 17, 53. Setup cost sama, pembebanan carrying cost-nya sama dengan tadi caranya. Hasilnya 4,29, totalnya sekian, dibagi 53, cost per unitnya 0,188. Nah, berikutnya, bagaimana kalau 1 sampai 5 dipesan di periode 1 sekaligus? Dengan cara yang sama, maka kita bisa hitung carrying cost-nya 5,8, total cost-nya sekian, dibagi 61, cost per unitnya 0,189. Nah, kita tahu di sini, ini turun, ini 0,479, dan ke sini turun, ke sini turun, ke sini turun, ke sini naik gitu. Sehingga kita tahu bahwa, oh kalau begitu, titik optimalnya atau biaya terendahnya ada di sini. Sehingga kita putuskan untuk kemudian menyatukan order pada periode 1 sampai 4 untuk dipesan di periode 1. Sebanyak berapa? 53. Ini. Schedule resipnya di sini 53. Nah, nanti dia habis di periode 4. Nah, periode 5 dan seterusnya, nanti kita hitung dengan cara yang sama. Kita ulangi lagi. Itu list unit cost. Ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Nama siapa? Perkenalkan nama saya Fikri dari semester 5. Semester 5? Sudah mengambil PPC berarti sekarang? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke. Silakan. Misalnya, kita sudah melakukan scheduling. Kita sudah buat MPS sama MRP dengan produknya misal 80 yang dibutuhkan oleh customer. Nah, tetapi kapasitas produksi kita 100, Pak. Dalam satu hari itu. Berarti kita punya gap 20 dalam melakukan produksi. Jadi, 20 itu sia-sia. Nah, dalam pengambilan keputusan, apakah kita tetap produksi 100 atau 80 produk itu, Pak. Oke. Kita tidak bisa melihat dari dalam satu periode saja. Katakanlah tadi. Pada satu periode tertentu, misalnya kapasitas. Sebentar, sebentar saya share ini ya. Saya share, apa namanya, whiteboard. Oke. Katakanlah begini ya. Sorry, gambarnya tidak bagus. Katakanlah ini kapasitas maksimumnya. Sorry. Katakanlah ini kapasitas maksimumnya. Ya, tadi berapa? 100 ya. Oke, 100. Nah, satu periode hanya 80 dia buat. Sini. Ini 80 katakan. Ya, 80. Tetapi pada periode berikutnya, bisa jadi di sini gitu. Lebih. Dari kapasitas maksimalnya. Katakanlah ini 120 gitu. Ya. Kalau kita melihat ini saja, hanya satu periode saja, maka tadi memang ada unused capacity namanya. Di sini. Ya, sebanyak 20 unit. Kapasitas yang tidak digunakan. Unused capacity itu tentu saja tidak bagus ya buat perusahaan. Karena artinya apa? Fasilitas produksi yang dimiliki itu nganggur. Betul Pak. Betul kan? Ya, unused capacity, under capacity. Nah, sementara kita harus melihat di periode-periode setelahnya gitu. Misalkan kasusnya seperti ini nih. Ini kan ada 120 yang mau dibuat. Tetapi kapasitas maksimalnya hanya 100. Nah, bagaimana akan begitu? Nah, kita bisa pindahkan yang ini. Sisa 20 ini ke sini gitu. Nah, proses ini kalau di dalam MRP dilakukan di dalam, tadi yang saya sebutkan, bahwa pada MRP, ya pada MRP, setelah kita menghitung seluruh kebutuhan komponen materialnya, MRP-nya selesai sampai ke plan order release dan plan, sorry, plan order release dalam bentuk purchase order maupun work order, kita harus memeriksa, tadi saya sampaikan, memeriksa apakah kapasitas yang dimiliki itu sudah mencukupi atau tidak. Kapasitinya. Kita bandingkan, yang di sini kan nanti, apa namanya, workload-nya, workload. kapasitas yang diperlukan. Yang di sini, itu available capacity. Nah, kita cek apakah available capacity-nya ini mencukupi untuk merealisasikan ini. Kalau mencukupi, it's okay. Kalau tidak, ya ini seperti ini tadi. Kita lihat detail ya di periode-periodenya. Begitu jawaban saya. Siapa tadi namanya, sorry. Fikri Prof. Fikri, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Bisa dimengerti. Oke, oke. Oke. Ada yang lain pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hassan. Muhammad? Muhammad Iksan, Pak. Iksan. Oke, silakan. Amstudi teknik industri angkatan 2017. Oke. Yang Prof. sampaikan tadi, saya menelisik ada beberapa hal. Di antaranya, setiap setup itu membutuhkan biaya. Iya. Jadi, pertanyaan saya, bagaimana setiap proses setup itu bisa menimalkan biaya pada setup itu sendiri? Sementara, jika semakin banyak setup yang dilakukan, maka semakin banyak cost yang dikeluarkan. Iya. Bagaimana strategi untuk menimalkan cost sesuai setup setup yang dilakukan itu, Pak? Terima kasih. Oke. Ini ya, saya share whiteboard lagi. Bentar, saya hapus dulu. Kita bicara ini ya, apa namanya, produksi ya, atau persediaan juga boleh. Tapi sudah kenal dengan economic order quantity kan ya, EOKI. Sudah pernah kenal belum? Kalau yang semester 7, 5, saya yakin sudah. Yang semester 1, saya baru sudah dikenalkan. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi, seperti yang tadi, list unit cost, itu kan sebenarnya mempertimbangkan dua biaya. Ada biaya setup, ada biaya simpan. Oke. Saya gambarkan seperti ini. dan... dan... iya... sorry... oh ini draw-nya, sorry. iya... iya... ini... iya... 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 oke... ee... iya... iya... Jadi, katakanlah bentuk persediaannya seperti ini ya. Nah, ini pasti sudah pernah dilihat kalau belajar EOKI ya. Nah, di sini ada... ini adalah inventory maksimumnya. Ini IMAX. Inventory maksimumnya. Jadi, kalau tadi misalkan kita produksi ukuran lotnya misalkan 100. maka begitu kita selesai memproduksi sebanyak 100, kita simpan dia di gudang. Sehingga ini menjadi 100 ini. Nah, setelah disimpan di gudang tentu kemudian digunakan. Digunakan maka jumlahnya menurun sampai titik 0. Nah, setelah itu diproduksi lagi sebanyak 100. naik lagi jumlah persediaannya. Kemudian digunakan lagi. Maka dia turun lagi pelan-pelan. Dia turun lagi. Dia turun lagi di sini. Nah, kemudian setelah habis diproduksi lagi sebanyak 100. Nah, di sini setiap kita melakukan produksi baru di sini, ini ada biaya setup. Ada setup cost. Di sini juga sama. Ada biaya setup atau setup cost. Nah, sementara di sini itu ada biaya simpan. Kita sebut tadi sebagai holding cost atau carrying cost. Nah, bagaimana kemudian kita menghandle kedua biaya ini gitu. Kalau pemesanannya jumlahnya besar, jumlahnya besar, maka setup cost-nya menjadi lebih kecil. Tetapi biaya simpannya menjadi lebih besar. Misalnya begini. Dalam satu tahun misalnya, dalam satu tahun. Itu saya ada order katakanlah 12 ribu dalam satu tahun. Oke, produk tertentu 12 ribu. Nah, kalau saya pesan dia setiap bulan, maka biaya pesannya itu adalah 12 kali biaya pesan. Atau kalau di dalam produksi itu biaya setup. 12 kali biaya setup. Biaya simpannya berarti 12 ribu dibagi 12, berarti 1000 dikalikan biaya simpannya. Kalau saya pesan dalam jumlah yang lebih besar dalam sekali pesan, misalkan 6 ribu katakanlah. 6 ribu. Kalau saya pesan 6 ribu, berarti dalam satu tahun hanya pesan dua kali. Atau diproduksi sebanyak dua kali. Dari situ biaya setup-nya lebih kecil dibandingkan dengan yang 12 tadi, tetapi biaya simpannya menjadi lebih besar. Kalau misalkan tidak dua kali, misalkan empat kali, berarti sekali pesannya 3 ribu. Kalau pesannya 3 ribu berarti ada empat kali setup. Tapi biaya simpannya lebih kecil daripada yang dua kali tadi. Nah, itulah kemudian kenapa kita harus menentukan jumlah lot itu sebaik-baik mungkin. Sebaik-baiknya. Ukuran lotnya itu tadi. Itu tadi sudah dijelaskan list unit cost. Bagaimana kita menentukan ukuran lotnya supaya biaya setup dan biaya simpannya itu minimum. EOQ pun konsepnya sama seperti ini tadi. Jadi bagaimana kemudian kita menyeimbangkan antara biaya simpan dengan biaya pesan. Kalau misalkan biaya simpannya lebih murah dibandingkan dengan biaya setup atau biaya pesannya, maka mending kemudian kita menyimpan dalam jumlah yang banyak sehingga order-nya dilakukan atau frekuensi order-nya atau frekuensi setup-nya itu dikecilkan. Sebaliknya, kalau biaya setup-nya rendah, lebih rendah daripada biaya simpan, maka mending kita memesan berkali-kali. Jadi misalnya begini, ini yang sehari-hari saja. Katakanlah saya jualan baju ini. Saya jualan baju di rumah. Saya belinya secara online. Katakanlah biaya pesannya gratis, pengirimannya gratis. Itu kan kalau saya pesan lewat Shopee, lewat Lazada, banyak biaya pengirimannya nol. Kalau biaya pengirimannya nol, mending saya menunggu pesanan dari tetangga-tetangga saya. Baru saya pesankan. Saya pesan berkali-kali nggak apa-apa. Biaya pengirimannya nol. Tetapi kalau biaya pemesanannya mahal, mending saya pesan dalam jumlah yang banyak, kemudian saya simpan. Kalau ada pesanan, tetangga yang beli baru saya keluarkan. Itu kalau biaya setup-nya atau biaya pesannya atau biaya pengirimannya itu jauh lebih besar daripada biaya simpan. EOK menyeimbangkan dua itu. Ada dua biaya yang diminimumkan, yaitu biaya simpan dan biaya pesan. Jadi biaya pesan itu kalau kita beli, tetapi kalau kita buat sendiri itu menjadi biaya setup. Mas siapa tadi namanya? Halo? Halo, hilang. Sudah jelaskah atau ada yang masih perlu didiskusikan? Jelas, Prof. Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau enggak ada kita lanjutkan. Bentar, saya share lagi. Nah, berikutnya adalah list total cost. Kalau tadi list unit cost berdasarkan biaya per unitnya, kalau list total cost kita tidak bicara biaya per unit tetapi total costnya. nanti kita bandingkan dengan biaya setup. Oke. Nah, ini dengan contoh yang sama. Ini periode 2. Periode 2, 15. Periode carried-nya 1. Jadi, ini sama sebenarnya dengan tadi ya. Jadi yang 15 ini dipesan di periode pertama. Sehingga kita perhatikan di sini biaya simpannya itu adalah 15 x 0,05 x 1. 0,75. Cumulative carrying costnya 0,75. Nah, pada periode ketiga itu ada 9 unit. Periode carried-nya 2. Artinya 1, 2, 3 ini dipesan di periode pertama. Sehingga yang periode 3 ini kan disimpan 2 periode. Biaya simpannya berapa total? 9 x 0,05 x 2. 0,9. Cumulative carrying costnya 0,75 tambah 0,9. 1,65. Kemudian yang keempat, 17 di sini ya. Period carried-nya 3 dengan cara yang sama tadi. Kita hitung carrying costnya. 2,55 ditambah dengan 1,65 menjadi 4,2. Oke, kemudian periode kelima, 8. Dengan cara yang sama. Sehingga kemudian pada periode yang kelima ini kita dapatkan cumulative carrying costnya 5,8. Nah, kemudian kita bandingkan dengan biaya setup. Biaya setupnya tadi kan 5,75. Kalau biaya setupnya lebih besar daripada ordering costnya, sorry, daripada carrying costnya, maka mending kita apa namanya, menyimpan gitu ya. Sehingga selama, ini kalau kita lanjutkan periode ke-6, maka biaya setupnya, sorry, biaya carrying costnya itu akan jauh lebih besar daripada biaya setupnya. Jadi pada satu titik di mana ordering cost atau carrying cost itu lebih besar daripada setup cost, maka disitulah kita berhenti menghitung dan kita nyatakan bahwa kita pesan sampai periode kelima itu di periode pertama. Sehingga akumulasinya adalah 12 plus 15 plus 9 plus 17 plus 8. Hasilnya 61. Nanti di periode ke-6 kita lakukan hal yang sama. Jadi itu tadi, kalau dari proses penghitungan ini carrying costnya sudah lebih tinggi daripada setup cost, maka penghitungan kita hentikan. Sebanyak itu yang kemudian kita pesan sekaligus, meliputi periode perencanaan yang terlibat. Itu least total cost. Berikutnya, part period balancing. Part period balancing. Lead timenya sama, 2, lot size-nya pakai LTC. Ini periodenya 2, unit-nya 15, period carry-nya 1, part period-nya 15. Kemudian kita hitung dengan cara seperti ini, kemudian kita hitung EPP-nya, economic part period-nya. Economic part period itu adalah 5,75 dibagi dengan carrying cost. Carrying cost per periodenya, tadi kan atau periode per unitnya kan 0,05. Biaya setup-nya 5,75. Sehingga economic part period-nya adalah 5,75 dibagi 0,05. Hasilnya 115. Economic part period. Artinya kalau kita pesan lebih dari 115, itu sudah tidak ekonomik lagi. Biayanya sudah tidak murah lagi. Sehingga kita hitung kumulatif part period-nya sampai mendekati economic part period. Yang paling dekat adalah 116. Sehingga kita hentikan penghitungan di sini, sehingga kita putuskan bahwa pada 5 periode awal itu kita pesan di periode 1. Itu part period balancing. Next, period order quantity. Ini agak rumit. Kita menggunakan model EOG untuk period order quantity ini. Prosedurnya yang pertama, hitung EOG dengan cara yang biasanya. Kemudian gunakan EOG untuk menghitung nilai N. N itu adalah jumlah order per tahun dengan membagi annual requirement by the EOG. Jadi misalkan EOG-nya, tadi ya contoh annual requirement atau permintaannya dalam satu tahun 12 ribu. EOG-nya 1000. Berarti N-nya 12 ribu dibagi 1000. Hasilnya 12. Nah, kemudian hitung period order quantity dengan membagi jumlah requirement planning time period per year dengan N. Kemudian karena bilangan pecahan, kemudian kita bulatkan untuk mendapatkan period order quantity-nya. Kemudian mulai dengan periode pertama, that has requirements, and place an order to cover them plus those in the period that follow until the number of period specified by the POQ are covered. Nah, ini contoh. Katakanlah R-nya 1.440 unit annually. Ini adalah permintaan dalam satu tahun. Setup cost-nya atau ordering cost-nya 60 dolar. K-nya itu 0,3 per tahun. Kemudian C itu adalah 90 dolar per unit. K ini penalti. Tadi saya sampaikan bahwa kalau produk itu disimpan di gudang, maka ada penalti. Biaya penaltinya biasanya dinyatakan dengan interest rate. Interest rate itu boleh disetarakan dengan bunga bank. Bunga banknya ini 0,3% dari nilai barang per tahun. Kemudian C-nya itu 90 dolar per unit. Ini adalah nilai barangnya. Sehingga kita bisa kita hitung EOQ dengan rumus yang sudah kita kenal, akar 2 RS dibagi cut C. Ketemulah EOQ-nya 80. Nah, kemudian kita hitung N. N-nya adalah berapa kebutuhan dalam satu tahun dibagi dengan EOQ. Sehingga dalam satu tahun kita nanti pesan 18 kali. Nah, ketemulah kemudian period order quantity-nya. Planning period per year 50 dibagi 18. Hasilnya 2,8 karena periodenya bilangan bulat, maka dibulatkan ke atas menjadi 3. Sehingga ada 3 order place to cover 3 periods of requirement. Artinya apa? Setiap 3 periode kita satukan, kita pesan. Jadi, periode 1, 2, 3 dipesan di periode 1. 4, 5, 6 dipesan di periode 4. 7, 8, 9 dipesan di periode 7 dan seterusnya. Itu period order quantity. Nah, ini ya. Sehingga kita temukan tadi untuk setiap 3 periode kita pesan secara bersamaan. Oke. Nah, itu MRP dan load sizing. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi berikutnya tentang production activity control. Mau istirahat dulu? Enggak ya? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa di dalam diagram yang di awal tadi, itu ada dua bagian besar. Satu adalah perencanaan produksi, yang kedua adalah pengendalian produksi. Jadi, setelah MRP selesai kita lakukan, termasuk tadi load sizing-nya, purchase order dan work order-nya sudah tahu, maka proses perencanaan selesai. Nah, berikutnya yang harus dilakukan adalah mengeksekusi rencana tadi. Execution. Execute the plan. Nah, ini adalah tahapan yang tadi sudah ditunjukkan juga. Ada capacity requirements planning di sini, kalau untuk MRP kita sebut sebagai CRP, capacity requirements planning. Kemudian ada order release planning sebagai luaran dari MRP. Kemudian ada order release-nya sendiri. Kalau ini kan planning-nya, ini eksekusinya. Tahap eksekusinya. Kemudian ada dispatching. Perlu dispatcher di situ, orang yang menentukan atau meng-approve release-nya. Kemudian masuk ke production activity control. Di dalam proses production activity control ini, ada production reporting nantinya. Untuk mengetahui progres produksi pada setiap periodenya. Nah, apa fungsi dari production activity control? Di sini disebutkan, the function is to have activities performed as planned. Jadi fungsi dari pengendalian aktivitas produksi adalah memastikan bahwa aktivitas produksi itu sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian to report, kemudian memberikan laporan on operating results terhadap progres pada hari itu. And to revise plan, dan termasuk di dalam fungsi production activity control adalah melakukan revisi terhadap rencana yang sudah dibuat tadi sesuai dengan kebutuhan. To achieve desired results. Untuk mencapai hasil yang diinginkan. Desired result-nya itu tentu saja yang direncanakan di awal tadi. Karena, kalau saudara belajar BPC, tentu saja kita tahu bahwa asumsinya semuanya deterministik. Deterministik itu pasti dan diketahui jumlahnya. Permintaan misalkan. Demand itu kita anggap dia deterministik. Periode 1 tadi ya, rencana dibuat 50, periode 2 75, periode 3 100, dan seterusnya. Tetapi pada kenyataannya, demand itu atau permintaan itu tidak deterministik. Ada ketidakpastian. Belum lagi nanti raw material. Raw material tadi kan kalau di perencanaan kita hitung, kita tentukan plan order release-nya tadi kan indah. Indah. Oh ini periode kedua, kita harus mulai pesan. Nanti dia datang, lead timenya 2 minggu, maka 2 minggu kemudian dia datang. Pada kenyataannya tidak seperti itu. Realisasinya bisa saja terjadi keterlambatan pengiriman raw material dari supplier. Karena berbagai macam sebab. Bisa saja karena disebabkan oleh proses yang terjadi di suppliernya sendiri. Kemudian bisa juga karena sulitnya transportasi misalkan ada disruption, disrupsi. Disrupsi itu misalkan ada earthquake, gempa. Sehingga material itu terlambat. Jadi kalau membaca literatur itu ya, tahun 2000 sekian, itu di Jepang itu ada gempa yang sangat besar. Sementara di tempat gempa itu, atau tempat di mana terjadinya gempa itu, adalah tempat Toyota menghasilkan komponen-komponen penting produknya, mobilnya. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi gitu. Ada gangguan, disrupsi di situ ya. Karena earthquake atau gempa itu, sehingga proses pengiriman dari tempat terjadinya gempa itu ke headquarternya Toyota itu terganggu. Tidak hanya transportasinya, proses manufakturnya di suppliernya itu juga sangat terganggu. Sehingga terjadi kekurangan raw material atau komponen yang diproduksi di sana. Nah itu kemudian yang memberikan penyadaran bahwa untuk wilayah-wilayah yang rawan bencana seperti ini, itu membuat si Toyota itu kemudian menyadari bahwa, oh kalau begitu maka supplier-supplier itu jangan ditempatkan di satu area yang berdekatan. Harus ada jarak tertentu yang cukup sehingga kalau ada terjadi sesuatu, tadi gempa di satu wilayah ini, itu dia bisa masih mendapatkan supply dari area yang lain yang tidak terkena dampak gempa tadi. Itu kalau di dalam literatur disebut sebagai regional segregation, segregasi regional. Jarak minimum yang diberikan di antara dua supplier supaya kalau terjadi tadi gangguan pada satu supplier karena kejadian-kejadian alam, gempa dan seterusnya, tsunami dan seterusnya, itu tidak memberikan dampak yang besar kepada induk manufakturnya, pemanufakturnya, karena dia masih bisa mendapatkan supply dari supplier yang lain yang tidak terkena dampak disrupsi tadi. Jadi ini fungsi production activity control, tadi satu fungsi utamanya adalah memastikan bahwa seluruh aktivitas kemudian dilakukan sesuai dengan rencana yang dibuat tadi. Selain itu juga membuat laporan terkait dengan pencapaian pada hari itu dan merevisi rencana sesuai keperluan. Ya kemarin di kami di teknik industri ada UNS maksud saya, ada kuliah tamu juga tentang PPC. Nah nanti bisa diundang tuh Mas Eksan barangkali, apa namanya yang kami undang kemarin adalah kebetulan alumni kami juga, mungkin Pak Eksan kenal Mbak Ayu, Ayu dia ya, dia asisten manajer PPIC di Pan Brothers, tahu Pan Brothers ya, perusahaan Garmen yang menerima order dari bayar-bayar besar seperti Uniqlo, kemudian Arrow dan seterusnya begitu. Nah, reporting itu harus dilaporkan ke buyer, ke pemilik produknya, misalkan Uniqlo. Kalau kita tahu Jepang ya, Jepang itu sangat tight dengan jadwal gitu, sehingga reporting itu bahkan setiap hari gitu. Atau dalam satu hari bisa beberapa kali, mereka ingin tahu progres produksinya gitu. Meeting kadang sampai malam dan seterusnya begitu. Jadi harus on 24 jam itu, karena sewaktu-waktu mereka akan menanyakan progresnya seperti apa. Belum lagi perbedaan waktu ya, Jepang dengan sini itu sekitar berapa, 4 jam lah gitu. Nah, ini fungsi dari production activity control. Nah, bagian dari production activity control tadi adalah scheduling, penjadwalan. Jadi tadi disampaikan bahwa setiap komponen itu dibuat di workstation tertentu. Setiap komponen dibuat di workstation tertentu. Sementara workstation itu tidak hanya menghasilkan atau tidak hanya digunakan untuk membuat satu produk itu. Ada 2, 3, 4, 5, 6 komponen yang dibuat di workstation yang sama. Nah, persoalannya kemudian adalah mana yang didahulukan, mana yang kemudian. Nah, proses itu kita kenal dengan nama proses penjadwalan. Sebenarnya nanti akan ada 2 terminologi ya, scheduling and sequencing. Penjadwalan dan pengurutan. Kenapa bedanya? Kalau penjadwalan itu kita menentukan kapan produk itu harus atau komponen itu harus dibuat starting time-nya dan end time-nya. Start time dan end time-nya. Waktu mulai dan waktu berakhirnya kapan. Itu scheduling. Kalau sequencing itu mengurutkan. Jadi katakanlah ada 5 komponen ya, komponen 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari 5 komponen itu mana yang harus didahulukan, mana yang kemudian gitu. Itu sequencing. Kalau scheduling-nya, komponen 1 kapan dia start time-nya, kapan end time-nya. Komponen 2 kapan start time-nya, kapan end time-nya dan seterusnya. Nah, scheduling itu menjadi satu, apa namanya, isu atau satu bagian yang memiliki kompleksitas tersendiri di dalam manufaktur. Nah, di sini yang, ini saya ambilkan dari bukunya Fogarty ya. Secara khusus ada, kalau di dalam teknik industri ada area tersendiri tentang ini yang kita sebut sebagai, tadi, scheduling teori ya, teori penjadwalan. Di dalamnya termasuk pengurutan pekerjaan seperti tadi. Jadi, kalau di teknik industri UNS baru kita buka mata kuliah baru teori penjadwalan. Yang kita bahas penjadwalan mesin tunggal, penjadwalan dua mesin, penjadwalan tiga mesin, flow shop, job shop. Termasuk di dalamnya penjadwalan perawat dan juga penjadwalan perawat rumah sakit dan juga penjadwalan mata kuliah di perguruan tinggi atau University Time Tabling istilahnya. Itu kita tawarkan di kami. Dengan Kampus Merdeka saya pikir barangkali, tapi ini tergantung dari keperluannya atau kebutuhannya gitu. Dengan Kampus Merdeka kan sebenarnya bisa saudara mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa kuliah di UNS misalkan. Itu akan sangat mudah dilakukan karena Pak Kaprodinya alumni UNS gitu. Tinggal ngobrol dengan Kaprodi UNS gitu ya. Ini kami sudah dilakukan, sudah dilakukan ya Mas, belum ya? Rencananya semester depan atau semester depan ya Pak? Oke. Ini kami sudah melakukan ini dengan undib. Jadi semester ini itu beberapa mahasiswa undib mengambil mata kuliah di UNS, mahasiswa UNS mengambil mata kuliah di UNS. Ya tetapi baru kita batasi mata kuliah pilihan saja. Jadi mata kuliah pilihan yang di UNS ada, di UNS tidak ada, kita ambil di sana. Yang di UNS tidak ada, di UNS ada, maka mereka mengambil gitu. Itu kita sudah sepakat untuk beberapa mata kuliah gitu. Apalagi sekarang dengan Covid ini semuanya daring gitu. Ya. Mahasiswa tidak perlu pergi ke sana kan. Ya. Kalau di UTS tidak perlu datang ke UNS kan gitu. Ya. Lagi disusun Prof. Oke. Oke. Pak Danung. Ya, Pak Danung lagi di. Ya. Karena ada skema, ada hibah atau apa namanya ya? Ya, hibah. Hibahnya. Hibahnya. Apa itu ya? Hibah. Ada permatanya. Mereka belajar kampus merdeka kalau nggak salah. Ya. Ya, itu ada hibahnya dan harus silang gitu. Misalkan UNS ini tidak boleh menerima mahasiswa di sekitarnya saja gitu. Tetapi harus kan dibagi tiga area, bagi tiga region ya kalau nggak salah. Barat, tengah, timur. Ya, UNS ini di tengah. Sehingga dia harus menerima mahasiswa dari barat, region barat atau region timur. Ya, sebaliknya menerima, sorry, keluarnya juga harus ke region barat atau region timur gitu. Ya, itu hal yang menarik untuk dilakukan dan akan sangat visibel dari sisi biayanya terutama. Meskipun tadi ada hibahnya nanti itu didanai, tetapi dengan kondisi Covid sekarang ada kebaikannya juga gitu. Karena saudara tidak perlu datang ke sini kan, tidak ada biaya akomodasi, tidak ada biaya transportasi gitu. Saudara hanya perlu aplikasi Zoom dan kuota internet gitu. Ya, mudah-mudahan bisa segera direalisasikan gitu dengan UNS. Oke, kita kembali ke materinya ya. Jadi scheduling in manufacturing environment. Nah, scheduling itu nanti ada beberapa tipe gitu. Tadi saya sebutkan ya. Ada untuk yang flow shop. Flow shop itu kalau aliran prosesnya itu menuju ke satu titik tertentu. Kalau job shop itu aliran materialnya itu berbeda-beda antara satu order dengan order yang lain. Nanti saya berikan penjelasan yang job shop. Nah, kita ke yang flow shop dulu gitu ya. Ada yang disebut sebagai batch flow line scheduling. Itu nanti tidak rinci di luar skop kita. Batch flow line scheduling. Apa itu atau dimana kita temukan batch flow line. Lintasan produksi yang bentuknya batch dan flow shop gitu. Saudara bisa lihat gambar yang ada di bawah. ini adalah bottling company, perusahaan minuman, beverage. Coca-Cola Amatil, Betesosro, apalagi susu UHT dan seterusnya gitu. Itu adalah salah satu contoh dari batch flow line. Lintasan produksi yang bentuknya flow shop dan batch gitu. Apa artinya batch? Jadi misalkan batch itu untuk membuat, katakanlah betesosro. Sosro itu kan banyak variannya. Ada yang less sugar, ada yang teh dengan rasa-rasa itu apa namanya. Saya lama nggak minum jadi lupa. Ada yang macam-macam lagi. Ada yang di dalam kotak, ada yang di dalam botol. Fruity ya. Fruity dan seterusnya. Nah itu untuk membuat satu varian, itu tentu butuh proses blending. Di blend ya, ingredientsnya dicampur, di blend, kemudian di package. Nah sekali blend itu kita sebut sebagai satu batch. Nah itulah kemudian kenapa bottling company ini masuk di dalam batch flow line. Contoh yang berikutnya ini, pharmaceutical. Farmasi ya, perusahaan-perusahaan obat. Nah sekarang ada vaksin. Vaksin kan bentuknya seperti ini, gambar yang di tengah. Itu juga masuk di dalam batch flow line. Karena dia butuh mencampur ingredients dan seterusnya ya. Kemudian contoh yang ketiga. Ini sabun ya, sabun, sampo seperti yang saudara pakai sehari-hari ya. Ada BNG, ada BNG, ada Unilever. Itu masuk di dalam batch flow line scheduling. Kalau penjatuhannya disebut sebagai batch flow line scheduling. Nah disebutkan disini bahwa biasanya pada persoalan batch flow line scheduling, group of similar items is manufactured on the batch line. Jadi satu kelompok produk yang mirip itu diproduksi dalam satu lintasan dengan batch setelah itu. Sorry Pak Eksan, ini sampai jam berapa kita nanti? Sampai jam, kalau di WIB sampai jam 3. Oh jam 3. Iya. Saya masih punya waktu 20 menit. 20 menit ya? Jadi itu batch flow line itu ditemukan pada contohnya bottling company, pharmaceutical supply production. Dimana kalau kita melihat kesamaannya dari tiga contoh tadi maka dikatakan disini ketiganya punya sekelompok produk atau item yang similar, similar itu tidak harus sama persis ya, mirip, yang diproduksi pada lini batch. Nah kemudian perlu some changes in setup. Jadi kalau tadi sekarang ini lagi memproduksi fruit tea, yang blackcurrant misalkan. Nah setelah itu kemudian kita produksi yang less sugar. Nah itu ada proses setup dari pergantian fruity ke less sugar. Dalam bentuk apa setupnya ini? Cleaning the equipment. Harus dicuci dulu tuh. Tempat blendingnya tadi ya, termasuk barangkali pipa-pipanya harus dipersihkan dan seterusnya. Ya, termasuk incoming materials. Itu juga harus dipersiapkan terlebih dahulu. Itu typical karakteristik dari batch flow line. Kemudian the primary production management objective, tujuan utama dari manajemen produksinya adalah to reduce, mengurangi, and eventually, dan kalau bisa mengeliminasi, mengeliminate, menghilangkan. The time required for changing between items in a group. Jadi menurunkan atau mengurangi waktu setupnya. Bagaimana setup itu bisa dilakukan dengan cepat. Kalau di dalam Toyota production system, setup time reduction ini dilakukan dengan mengubah sebanyak mungkin apa yang disebut sebagai internal setup menjadi external setup. Jadi kalau di dalam Toyota production system itu setup itu dibagi menjadi dua. Ada setup eksternal, ada setup internal. Setup eksternal itu adalah setup yang bisa dilakukan tanpa mesin itu dihentikan. Apa yang bisa dilakukan? Misalkan, kita membuat cetakan mobil misalnya. Kita ini lagi mencetak dengan mesin pres misalkan. Pintu mobil tertentu, katakan lagi Jang Innova. Berikutnya yang akan diproduksi itu adalah pintu Agia misalkan. Selama proses pintu yang pertama ini dibuat, kita bisa melakukan external setup tadi. Untuk mempersiapkan cetakannya misalkan. Cetakan pintu yang kedua tadi dipersiapkan di dekat mesin ini. Itu external setup. Setup yang bisa dilakukan selama mesin ini berjalan. Kalau internal setup maka sebaliknya, setup yang dilakukan hanya bisa dilakukan kalau mesin berhenti. Misalnya apa? Proses penggantian cetakan itu mau tidak mau mesin harus berhenti. Bagaimana kemudian kita bisa mengubah internal setup sebanyak mungkin internal setup itu menjadi external setup. Termasuk menggunakan berbagai macam tools atau alat-alat bantu untuk mempercepat proses setupnya tadi. Itu tujuan utama di dalam batch flow line scheduling. Kemudian the item to be run next. Ini sequencingnya ya. The item to be run next. Produk item yang akan dibuat berikutnya dan beberapa banyak yang dibuat. Itu tergantung pada beberapa faktor antara lain on-hand inventory. Jadi on-hand inventory sudah kita bahas bagaimana pengaruhnya terhadap MRP. Kemudian demand rate. Itu juga akan berpengaruh. Setup time. Waktu setupnya. Production rate. Kecepatan produksinya dan sequence-nya. Itu faktor-faktor yang kemudian harus dipertimbangkan untuk membuat keputusan setelah produk yang sekarang ini. Produk apa yang akan dibuat. Berikutnya apalagi. Berikutnya apalagi dan seterusnya begitu. Itu proses scheduling di dalam batch flow line. Ini contoh penjadwalnya. When the setup times are relatively small. Kalau waktu setupnya itu kecil, cepat. Setup itu bisa dilakukan dengan cepat. And independent of the sequence. Dan tidak bergantung kepada urutan. Tidak bergantung kepada urutan itu maksudnya begini. Kalau tadi ya setup antara tadi contoh teh botol tadi. Dari fruity ke light sugar. Kemudian ke apa yang pakai soda itu apa namanya? Teh yang pakai soda itu. Teps. Hah? Teps. Oke oke. Tadi saya bilang saya sudah lama tidak minum teh botol itu. Karena faktor usia juga ya. Oke jadi ada. Jadi ini saya menjelaskan independent of the sequence. Jadwal itu tidak bergantung atau tidak tergantung kepada urutan. Waktu setup. Waktu setup penjadwal lainnya tidak tergantung kepada sequence. Jadi tadi kalau saya jadwalkan Teps dulu. kemudian less sugar. Ya. Kemudian fruity. Itu waktu setupnya tidak tidak ada perubahan. Ya. Kalau dia bergantung kepada sequence. Maka kalau saya dahulukan Teps kemudian less sugar. atau saya dahulukan Teps kemudian fruity. Itu waktu setupnya berbeda. Pergantian produk ya. Setup pergantian produk. Dari Teps ke mana tadi. Less sugar. Itu waktu setupnya berbeda. Dibandingkan dengan Teps ke fruity. Itu artinya bahwa setup time itu dipengaruhi oleh sequence. Tetapi ini dianggap bahwa setup timenya itu waktu setupnya relatif kecil. Cepat. Bisa dilakukan dengan cepat. Dan tidak bergantung kepada urutan yang diperoleh. The decision of next time item to produce. Maka keputusan terhadap produk apa yang akan dibuat berikutnya. Itu bisa didasarkan pada the smallest run out time. Waktu run out yang paling kecil. Apa itu waktu run out? Di sini diberikan penjelasan. Run out time adalah periode existing inventory will last given forecast usage. Jadi kan tadi ada forecast tuh. Forecastnya seribu. Kemudian persediaannya berapa. Nanti kita hitung persediaan ini akan habis dalam berapa hari gitu. Nah yang paling kecil jumlah harinya itu yang kita prioritaskan untuk didahulukan gitu. Ini pentingkan schedulingnya ya. Prioritasnya. Ini contoh. Ada item A, B, C, D. Tadi ya. Less sugar, fruit tea, apa namanya. Tabs. Kemudian teh susu gitu ya. Milk tea. Ini inventorynya. 80, 100, 150, 60. Demandnya. Demandnya 20 per hari. Ini 10 per hari, 12 per hari, 4 per hari. Nah run outnya kita bagi inventory dengan demand rate per day-nya. Sehingga ini 4, 10, 12, 15. Sehingga scheduling priority-nya seperti ini. Artinya apa? Yang akan lebih cepat habis didahulukan gitu. Ini kalau kita menggunakan run out time. Scheduling dengan run out time. Nah kemudian yang tadi yang flow, sekarang yang job shop. Yang job shop. Job shop itu antara satu pesanan ke pesanan berikutnya, itu aliran materialnya atau prosesnya itu berbeda-beda. Kalau tadi yang contoh tadi misalkan fruit tea dengan tabs, itu kan prosesnya sama. Ya di blending dulu, kemudian dimasukkan ke dalam botol atau di kemasannya, kemudian ditutup, diberi label dan seterusnya. Itu alirannya sama. Sabun juga begitu, pharmaceutical juga begitu. Itu flow shop. Kalau job shop itu antara satu pesanan atau satu produk dengan produk yang berikutnya, itu urutan prosesnya berbeda. Contoh ini, ini contoh diagramnya saja ya. Job satu misalkan, itu diproses dulu di mesin A, kemudian mesin C, mesin B, mesin D. Kemudian finish. Job dua, itu mesin A dulu, mesin B, kemudian mesin D. Kalau job tiga, itu mesin B dulu, mesin C. Ini job shop. Sehingga job shop punya kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan flow shop secara umum. Kemudian kita bicara variety control, penentuan prioritas. Jadi saya sampaikan tadi bahwa pada work center tertentu, atau pada satu work center itu tidak hanya memproduksi satu komponen, tetapi lebih dari satu komponen. Sehingga harus ditentukan prioritasnya, mana yang dahulu, mana yang kemudian, sequencingnya. Ada beberapa priority decision rules atau aturan-aturan yang bisa digunakan untuk menentukan prioritas, mana yang dahulu, mana yang kemudian. Di dalam textbook yang saya sampaikan tadi, Fogarty, itu ada tujuh. Yang pertama adalah first come first serve, artinya yang datang dahulu, didahulukan. Yang kemudian, dikemudiankan. Itu first come first serve. Siapa yang datang dahulu, dilayani lebih dulu. Kemudian shortage processing time, SPT. Shortage processing time ini kita bandingkan, misalkan dari, ini contoh yang tadi ya. Dari empat ini, nanti kita tentukan atau kita hitung berapa waktu untuk item A, berapa waktu item B, berapa waktu item C, berapa waktu item D. Yang waktu prosesnya paling kecil kita dahulukan. Jadi diurutkannya berdasarkan waktu proses terkecil, SPT. Kemudian shortage total processing time remaining. Ini kita menghitung sisa waktunya. Sisa waktu yang belum dikerjakan itu berapa menit. Yang paling pendek kita dahulukan dibandingkan dengan yang lebih panjang. Kemudian yang keempat, earliest due dates. Due dates itu adalah tenggat waktu. Setiap order punya tenggat waktu. Setiap komponen punya tenggat waktu. Sehingga tenggat waktunya yang lebih dulu didahulukan. Bisa jadi dia datang belakangan. Misalkan ada order meja, perusahaan furniture. Order pertama datang tanggal 10 Januari misalkan. Due date-nya tanggal 30 Januari. Sementara ada order yang datang kemudian di tanggal 15 Januari. Tetapi due date-nya lebih awal. Di tanggal 25 Januari. Sehingga yang order yang kedua ini didahulukan dibandingkan dengan order yang pertama. Kenapa? Due date-nya dia lebih awal dibandingkan dengan order yang pertama. Itu earliest due date. Jadi berbeda dengan first come first serve. Kalau first come first serve, maka yang datang pertama dijadwalkan pertama. Datang kedua dijadwalkan kedua. Datang ketiga dijadwalkan ketiga dan seterusnya. Kemudian yang kelima viewers operations. Dari sekian banyak item atau komponen tadi, mana yang jumlah operasinya, jumlah prosesnya paling sedikit. Itu yang didahulukan. Kalau slack time itu waktu yang tersisa. Kemudian critical ratio. Nanti kita lihat contohnya. Ini contoh eksempel untuk priority control. Saya agak cepat, tinggal 5 menit. Ini ordernya ada komponen A, B, C, D. Ini due date-nya, tingkat waktunya. Misalkan present date-nya 125. Ini hari ke-125. Order A itu harus selesai di hari 130. B, 132, dan seterusnya. Ini adalah current operation time-nya. Waktu yang diperlukan untuk order A itu satu setengah menit atau satu setengah jam. Satu jam, dua jam, tiga setengah jam. Total operation remaining-nya, ini waktu yang tersisa, yang belum diproses. Itu A, tiga jam, empat jam, empat setengah jam, empat jam, tiga jam. Kemudian manufacturing lead time remaining, ini waktu proses yang belum dilaksanakan. Number operations remaining, ini adalah jumlah operasi yang tersisa. Ini slack time, ini critical ratio. Bagaimana menghitung slack time? Select time itu kita hitung dengan due date. Due date-nya kan tadi misalkan A, 130. Dikurangi dengan present date. Present date-nya 125. 130 dikurangi 125, berarti 5. Dikurangi total operation time remaining. Total operation time remaining-nya tiga. Sehingga slack time-nya adalah dua. Ini adalah waktu, apa ya, kelonggaran. Kelonggaran waktu sebelum dia mencapai due date. Sebanyak dua jam atau dua hari. Dengan cara yang sama kita hitung untuk B, C, dan D. Nantinya yang paling, slack time-nya yang paling rendah, itu yang didahulukan. Sehingga berdasarkan slack time, nanti yang didahulukan adalah A, kemudian B, kemudian D, kemudian C. B. Bagaimana dengan critical ratio? Critical ratio dihitung dengan cara yang berbeda. Critical ratio adalah due date, 130 untuk A, dikurangi present date, 125, sama dengan 5. Dibagi dengan manufacturing lead time remaining, 6. 5 dibagi 6, 0,83. Yang lain dihitung dengan cara yang sama. Sehingga berdasarkan critical ratio, itu nanti yang didahulukan adalah B, kemudian A, kemudian C, kemudian D. Sehingga setiap priority rules tadi, yang ada tujuh tadi, akan menghasilkan urutan yang berbeda. Ini contohnya. Berdasarkan shortage processing time, SPT. Ini ya, shortage operation time, atau shortage processing time. Maka kita urutkan dari yang paling kecil. Satu, A, B, kemudian A, kemudian C, kemudian D. Berdasarkan shortage process process remaining time. Maka A, B, C, D. Sorry, A, C, B, D. Berdasarkan earliest due date. Karena earliest due date ini diurutkan berdasarkan due date yang lebih awal. A, B, C, D. A, B, C, D kalau. Kemudian view waste operation. View waste operation kita lihat kolom yang ini. Yang paling sedikit didahulukan. D dulu, kemudian A, kemudian C, kemudian B. Kemudian slack time dan critical ratio tadi sudah kita bahas. Sehingga setiap priority rules itu menghasilkan urutan yang berbeda. Pertanyaannya, kalau begitu mana yang dipakai? Tentu saja akan bergantung kepada tipe dari perusahaannya. A, atau aktivitas produksinya. Dan si perusahaan pasti punya knowledge begitu ya. Di antara sekian banyak priority rules ini, mana yang paling baik untuk mereka. Berdasarkan pengalaman yang mereka sudah tempuh bertahun-tahun. Nah, kemudian seringkali ada yang disebut sebagai overdue orders. Kita tinggal tiga atau empat slide ini. Overdue orders. Apa itu overdue orders? Overdue orders adalah order yang behind schedule. Yang mengalami keterlambatan. Jadi due date-nya misalkan 130 gitu ya. Nah, ini order yang pada due date 130 itu dia belum selesai. Itu kita sebut sebagai overdue orders. Order-orders yang mengalami atau yang melewati batas due date-nya. Nah, jumlah overdue orders ini harus diminimalkan jumlahnya. Kenapa? Karena dia akan mempengaruhi customer satisfaction. Siapapun tidak mau pesanannya itu terlambat. Kalau itu terjadi maka customer dissatisfied bisa jadi dia tidak rebuying. Dia tidak reorder ke perusahaan itu. Bisa jadi dia mencari vendor yang lain. Kemudian ada penalty cost-nya juga biasanya. Ya, keterlambatan itu. Terutama misalkan tadi saya memberikan contoh yang Pan Brothers tadi ya. Kemudian saya tanyakan hal-hal seperti ini. Jawabnya adalah terutama kaitannya hubungannya antara Pan Brothers sebagai pemanufaktur dengan supplier-supplier mereka. Supplier itu ada supplier utama yang menyediakan kain dan seterusnya. Ada bahan-bahan pendukung, ada kancing, ada benang dan seterusnya. Ada red slating begitu ya. Kalau supplier terlambat mengirim maka ada penaltinya. Kenapa harus diberikan penalti? Karena kalau supplier terlambat mengirim ke Pan Brothers, Pan Brothers komitmennya terhadap due date buyer itu juga akan terlambat. Jadi ada rantai akibatnya punya konsekuensi. Karena itu ada penalti cost-nya. Sama dengan proyeknya. Proyek itu kalau terlambat ada penalti cost-nya. Per hari misalkan atau per minggu atau per bulan. Ini adalah bagaimana memanage overdue orders. Misalnya present datenya 35, ada lima jenis order. A, B, C, D, E. Ini due date-nya masing-masing. Kemudian actual time remaining. Itu adalah due date dikurangi dengan present date. A masih ada lima. B dan C itu nol. Sudah dibatas due date-nya dia. Kemudian D dan E itu minus. 25 kurang 35 minus 10. 25 kurang 35 minus 10. Kemudian manufacturing lead time remaining. Processing time remaining. Critical ratio-nya bisa kita hitung dengan cara seperti tadi. Maka kita dapatkan critical ratio untuk A 2,5. B dan C nol. D dan E 2,5 dan minus 1,25. Tetapi di sini diberikan catatan bahwa ini confusing information. Kalau kita menggunakan critical ratio untuk memanage atau menentukan prioritas overdue orders. Kenapa? Misalkan ini yang nol. Critical ratio-nya sama. Kalau hanya melihat critical ratio saja, maka saya boleh dong mendahulukan yang B dulu kemudian C. Atau sebaliknya C dulu kemudian saya proses yang B. Ini confusing information karena kalau kita lihat manufacturing lead time remaining-nya, si B itu lebih banyak daripada C. Apalagi yang ini juga memberikan confusing information. Karena itu untuk overdue orders, kita disarankan tidak menggunakan critical ratio. Atau tidak hanya menggunakan critical ratio. Tapi akan lebih akurat kalau menggunakan ini, days behind or ahead of schedule. Behind itu artinya dia terlambat, lewat dari due date. Kalau ahead of schedule itu berarti masih ada waktu sebelum due date. Ini days behind or ahead schedule. Ini 3, ini min 10, ini min 8, min 14, min 18. Sehingga dari sini kita tahu prioritasnya. Yang paling terlambat banyak itu didahulukan. Min 18, kemudian min 14, kemudian min 10, min 8, dan min terakhir adalah yang order A. Karena masih ada 3 hari sebelum due date. Itu untuk overdue orders. Kemudian ini yang penting, ini bagian terakhir dan waktunya mencukupi. Operation overlapping transfer batch. Jadi misalkan tadi lot size-nya 30. Sementara dia harus melewati beberapa proses di work center 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau tidak dilakukan operation overlapping, maka begitu selesai 30 di work center 1, kemudian dikirim ke 30-nya ke work center 2. Selesai di work center 2, 30 dikirim ke work center 3. Kalau ada operation overlapping, ada transfer batch, maka boleh jadi lot size-nya itu 30, tetapi kemudian kita berikan transfer batch, 10 misalkan. Sehingga kita tidak tunggu 30 selesai di work center 1, kemudian dikirimkan di work center 2, tetapi hanya 10 saja. 10 selesai, dikirim ke stasiun 2. 10 berikutnya selesai, dikirim ke stasiun 2. Itu akan memberikan pengkhidmatan waktu yang luar biasa. Ini contoh, sebut ada dua operasi, operasi 1 dan operasi 2. Operasi 1 di work center 1, operasi 2 di work center 2. Setup timenya masing-masing 40 dan 20 menit. Rantainya, ini production time, processing timenya, 2,4 dan 1,44 menit. Nah, kita bisa bandingkan. Yang atas ini tanpa transfer batch. Artinya apa tadi? Bahwa misalkan batchnya 1000, maka ada waktu setup di sini, 40 menit tadi di work center 1. Kemudian runtime-nya ini adalah processing time. 2,4 per unit dikalikan dengan 1000, sorry, 2,4 menit per unit dikalikan 1000 unit. Sehingga 2400 menit. Begitu selesai 1000, kemudian dipindahkan ke stasiun 2, work center 2. Ada proses setup dulu di sini 20 menit, kemudian runtime-nya adalah 1,44 kali 1000. Sehingga dia selesai di jam ke-65 without transfer batch. Nah, kalau dengan transfer batch, maka ada setup time tetap di work center 1. Work center 1 mengerjakan pekerjaannya, selesainya sama di 40,67. Yang membedakan adalah dia tidak ditunggu selesai 1000, kemudian dipindah ke stasiun work center 2. Tetapi dia bagi ke dalam transfer batch yang lebih kecil. Di sini setiap transfer batch ini, B1, B2, sampai B10, ini hanya 100. Sehingga begitu setup di work center 2 selesai, unit pertama dibuat. Kemudian di sini, unit pertama dibuat, begitu selesai 100, dikirim ke work center 2. 100 selesai berikutnya menjadi B2, diproses di work center 2. Transfer batch yang ke-300 selesai dikirim ke work center 2 dan seterusnya. Sehingga ada penghematan yang luar biasa kemudian terhadap waktu prosesnya atau waktu penyelesaiannya. Dari sebelumnya tanpa transfer batch selesai di jam ke 65 dengan transfer batch, maka selesai di jam ke 43,4. Bahkan sekarang ada yang disebut sebagai one piece flow production. Jadi tidak ditunggu dalam satu transfer batch, tapi begitu selesai, satu selesai dioper ke stasiun berikutnya. Satu selesai dikirim ke proses berikutnya. Itu akan jauh memberikan penghematan yang luar biasa. Tetapi tentu saja ada kosnya dalam bentuk investasi, alat, mesin, dan seterusnya untuk keperluan itu. Tetapi tentu saja penghematannya jauh lebih besar dibandingkan dengan investasinya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Eki. Silahkan Bu Eki. Lewat lima menit, sorry. Baik, terima kasih banyak Prof. Cucu atas ilmunya. Biasa sekali saya juga banyak belajar lagi ini Prof. Banyak yang saya kelewat mungkin ya dulu pas kuliah. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu baru dari Prof. Cucu. Terima kasih atas pemaparannya. Kemudian dari adik-adik mahasiswa, tadi juga beberapa sudah ada yang bertanya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Prof, gimana waktunya? Apakah masih bisa mungkin lima menit untuk pertanyaan kalau masih ada? Ya, silahkan. Gimana? Mungkin ada pertanyaan tambahan? Silahkan. Atau bingung? Gimana ini? Ya, kalau mahasiswa tidak bertanya itu kita yang bingung kan gitu. Ada beberapa kemungkinan memang sudah ngerti banget gitu. Atau nggak ngerti sama sekali. Sehingga bingung mau tanya apa gitu. Ya, tetapi ya mudah-mudahan apa yang disampaikan atau saya sampaikan memberikan pemahaman yang cukup begitu lah ya kepada adik-adik mahasiswa. Terutama tadi yang semester lima dan semester tujuh yang sudah mengambil PPC. Kalau yang semester satu dan tiga barangkali ini nanti begitu nanti mengambil PPC itu bisa keingat, oh ini dulu yang disampaikan Pak Cucuk begitu. Sehingga punya bekal begitu untuk mengambil mata kuliah yang sebenarnya nanti di semester lima ya. Baik, kayaknya tidak ada ya. Bagaimana dengan adik-adik mahasiswa? Saya harap sudah jelas ya. Mana ada yang mau nanya? Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Ada yang nanya juga tadi di tengah materi tadi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, karena waktunya juga sudah habis, terima kasih banyak. Prof atas pemaparannya. Sama-sama. Semoga kedepannya ada kuliah-kuliah tamu juga dari UNS tentang beberapa mata kuliah yang lain mungkin. Dan juga kerjasamanya nanti mungkin Pak Iksan ada kuliah kayak apa? Kampus Merdeka tadi ya? Dengan kerjasama dan UNS bisa diselenggarakan juga. Kayaknya menarik itu, Pak. Maksudnya banyak dari mata kuliah-mata kuliah kita yang tidak di, mata kuliah di UNS yang tidak dilaksanakan di kita gitu ya. Mungkin anak mahasiswa bisa belajar juga ke dosen-dosen senior yang ada di sana. Baik, terima kasih banyak Prof Lijuk Noro Sidi atas ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk Prof. Maaf juga kalau barangkali selama pemaparan ada yang kurang berkenan terutama untuk Pak Iksan dan Bu Eki dan juga adik-adik mahasiswa. Kalau saya tadi sangat tertarik. Malah banyak belajar lagi. Baik, terima kasih atas kesediaannya. Kami dari UTS juga mohon maaf jika ada kesalahan kata juga dalam acara ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Iksan. Silahkan Pak Iksan. Terima kasih Bu Eki atas. Ya, mungkin sebelum kita akhiri kita bisa foto bersama mungkin dari teman-teman semua bisa diaktifkan kameranya untuk kita dokumentasi foto bersama. Oke. Silahkan semuanya. Ayo, semuanya-semuanya diaktifkan. Sudianya. Dokumentasi. Oke. Sudah semua? Ini masih banyak yang... Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Ambil silbab. Ini dua orang nih, Mardia dan Nurmila ini dua orang. Iya, Prof. Mereka satu kosan kayaknya. Nebeng kayaknya, Prof. Biasanya satu sumi itu berapa orang gitu. Orang berdua-berdua atau bertiga gitu. Lalu kadang sinyal di Sumbawa agak-agak ya. Kayaknya. Oke, oke. Jadi kadang suka bareng gitu karena sesengah. Oke. Bu Eki bidangnya apa, Bu Eki? Sambil di foto nanti ngobrol aja. Oh iya. Oh iya. Saya dulu di ITS ambilnya optimasi, Prof. Sama siapa, Pak? Di ITS-nya Prof Budi. Prof Budi Santosa. Oh iya. Screenshot. Metahuristik. Metahuristik, iya. Metahuristik, iya. Tiga. Tesisnya tentang itu. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Sudah. Terima kasih. Terima kasih untuk semua peserta yang sudah bersedia hadir di acara kuliah ini. Terima kasih juga. Jadi refresh materi kuliah saya. Terima kasih semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eki asli mana? Asli. Asli Sumbawa. Selawwa wabarakatuh.